Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama kami di Fadhul Korib Channel, channel yang selalu membahas persoalan-persoalan hukum dalam bahasa yang sederhana. Sebelum lanjut menonton video ini, bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lau lintas dan angkutan jalan, serta Peraturan Kepolri No. 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, polisi berhak melakukan penindakan hukum berupa tilang terhadap kendaraan yang belum membayar pajak. Dari segi hukum, mengenai penindakan terhadap kendaraan yang mati pajaknya adalah sebagai berikut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lau lintas dan angkutan jalan, Di dalam pasal 64 ayat 1, menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasi. Sementara di ayat 2-nya, dinyatakan sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi, antara lain, pemilik kendaraan bermotor tersebut diberi STNK. Pasal 68 ayat 1, menyatakan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib dilengkapi dengan STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor. Pasal 70 ayat 2, menyatakan bahwa STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor, berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Sementara di dalam peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi, di dalam pasal 37 ayat 2, dinyatakan bahwa STNK sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor. Sementara di ayat 3, dinyatakan bahwa STNK berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan pertama kali perpanjangan dan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah, residen, dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Jadi, antara pembayaran pajak SWDKRLJ dan pengesahan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam rangka menjamin legitimasi atau keabsahan STNK. Jadi, rekan-rekan, kesimpulannya adalah ketika pajak kendaraan bermotor tersebut mati, maka polisi bisa saja melakukan tindakan penilangan dengan argumentasi hukumnya atau dengan alasan bukan yang berkaitan dengan pajak mati, melainkan berkaitan dengan keabsahan daripada STNK itu sendiri. Terima kasih sudah mampir di Fadul Qadip Channel dan semoga bermanfaat.